Intro Halo Sobat Brenly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang energi Diketahui, perhatikan data fungsi makanan berikut 1. Mengganti sel-sel yang rusak 2. Menghasilkan energi 3. Melarutkan vitamin B dan C 4. Memperlancar kerja tubuh Ditanya, dari pernyataan tersebut, fungsi makanan ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 2 dan 4 Sebelum kita menentukan jawaban yang sesuai Terlebih dahulu, mari kita membahas kembali tentang energi Apa ya Sobat Brenly, energi itu? Tentu Sobat Brenly sudah tidak asing lagi mendengar istilah energi Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari Nah, terdapat beberapa zat makanan yang berperan sebagai sumber energi Apa saja ya Sobat Brenly Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan jembatan keledai Jembatan keledainya adalah Karpromak Kakak ulangi lagi Jembatan keledainya adalah karpromak Kar yang pertama yaitu karbohidrat Pro yang kedua adalah protein Mak yang ketiga adalah lemak Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi Sedangkan protein berfungsi sebagai mengganti sel-sel tubuh yang rusak Yang ketiga lemak berfungsi sebagai cadangan energi Oke, sekarang kita identifikasi masing-masing pernyataan Untuk yang pertama, mengganti sel-sel yang rusak benar karena merupakan fungsi dari protein Dua, menghasilkan energi benar karena fungsi dari karbohidrat Tiga, melarutkan vitamin B dan C salah Empat, memperlancar kerja tubuh juga salah Jadi, dari pernyataan tersebut Fungsi makanan ditunjukkan oleh nomor Jawaban yang benar adalah A, 1 dan 2 B, C dan D salah Karena terdapat 3 dan 4 Selamat belajar Sobat Berenli Salam Edukasi